selamat menikmati jadi sekarang ini saya berada di lahan tanaman terong yumi tepatnya di depan rumah ini tempoh hari bekas tanaman cabai sos tapi sebenarnya untuk cabai sos tapi yang kemarin apabila dirawat masih bisa produktif tetapi karena pada bagian bawah yang saya tanami terong yumi itu sudah dicabut semua dan ditumpang sarikan dengan tanaman terong maka itu saya putuskan untuk melakukan tumpang sari juga cabainya dengan tanaman terong dan inilah hasilnya ini kira-kira hanya selisih sekitar 5 harian dari yang bawah kalau tidak sudah seperti ini dan untuk yang disini juga baru dilakukan 1 kali pengupukan oke seperti itu teman-teman oke sekarang saya akan lakukan pemasangan tajar dan saya akan jelaskan mengapa baru sekarang saya lakukan pemasangan tajar oke teman-teman untuk tajar yang yang saya gunakan ini juga bekas tajar tanaman cabai atau lanjaran tanaman cabai tempoh hari dan untuk pemasangannya saya tancapkan biasanya saya tancapkan disini di samping tanaman terong oke seperti itu oke setelah pemasangan tajar selanjutnya kita lakukan pengikatan untuk pengikatannya sendiri saya menggunakan tali rapiah ini kita belah dua seperti ini teman-teman jadi untuk pengikatannya kita ikat disini di cabang ya oke jadi seperti ini teman-teman oke jadi untuk talinya sendiri kita ikat menyilang seperti ini ini menyilang seperti ini ini agak kuat dibandingkan kita ikat tidak menyilang dan untuk yang pertama mengapa saya baru melakukan pemasangan tajar pada saat ini yang pertama saya menunggu munculnya cabang Y terlebih dahulu ini cabang Y jadi untuk pengikatannya saya lakukan di cabang Y ini apabila kita mengikat di bawah batang atau tidak di cabang Y biasanya lama-kelamaan talinya akan melor sehingga kita perlu mengikat lagi supaya tanamannya bisa tegak jadi alasan yang pertama saya menunggu cabang Y sehingga nanti talinya tidak akan melor dan ikatannya akan kuat dan selanjutnya mengapa saya pasang tajar belakangan selain kita lakukan pengikatan seperti ini jadi pertanaman ini bisa teman-teman lihat disini banyak tunas air yang muncul disamping pengikatan kita bisa langsung membuang tunas air fungsi dari pembuangan tunas air ini sendiri sebenarnya untuk memusatkan nutrisi pada bagian atas sehingga nanti buah bisa maksimal jadi tunas airnya kita buang seperti ini dan yang selanjutnya setelah tunas air dibuang kita juga bisa membuang daun bagian bawah daun bagian bawah kita buang semua teman-teman seperti ini kita sisakan yang pada bagian cabang Y kalau daun atasnya tidak banyak jadi seperti inilah teman-teman ini tujuan pembuangan daun ini karena daun yang sudah tua umumnya itu banyak memakan versi sehingga pertumbuhan ke atasnya itu biasanya agak lembat dan juga dengan pengembangkasan daun ini kita bisa menghemat lebih banyak insektisida pungisida bau pun pupuk daun jadi tujuan sebenarnya saya baru memasang tajaran ini supaya mengefektifkan pekerjaan selain kita memasang tajaran dan tali kita bisa membuang daun maupun tunas air seperti itu teman-teman jadi intinya satu kali pekerjaan kita bisa lakukan pekerjaan yang lain sekarang kita lihat yang sudah saya lakukan pengembangkasan tajar pengikatan dan perempuan tunas air dan daun kemarin teman-teman dan alhamdulillah buahnya sudah besar walaupun baru satu kali dilakukan pemupukan barengan dengan yang bawah yang sering saya buat ke video dan ini ini bisa dikatakan jadi kalau banyak ini memang apa saya suka sekali menanam terong tumpang sari dengan cabai yang pertama biaya perawatan terong khususnya pupuk tidak terlalu besar karena masih banyak pupuk yang ditinggalkan dari tanaman cabai sebelumnya semoga teman-teman yang besar ini oke sekian dulu video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati